Dan kita juga sudah terhubung dengan jurnalis foto CNN Indonesia, ada Gancar yang berada di kawasan Gereja Pusat Pantekosta, Surabaya. Halo, selamat pagi Gancar. Gancar? Gancar bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi di sana hingga saat ini? Baik, tadi saya di dua lokasi. Yang pertama Gereja Kristen Indonesia yang ada di jalan Iponegoro, Surabaya. Di sana ada, yang saya lihat ada tiga korban meninggal, yang diduga salah satunya ada pelaku. Kemudian ada informasi ledakan lagi yang ada di jalan Arjuno di Gereja Pusat Pantekosta, Surabaya. Untuk yang di Gereja Pusat Pantekosta, Surabaya, jalan Arjuno ini diduga pelaku menggunakan bom motor. Jadi yang saya lihat ada tiga korban yang sudah diangkut oleh ambulan, dibawa ke dokter Tomo dan di beberapa rumah sakit sekitar yang terdekat. Begitu, Pak. Kalau tadi berdasarkan dua informasi dari jurnalis transmedia dan juga dari koresponden kami bahwa polisi hingga saat ini belum memberikan keterangan terkait hal ini, lalu apakah di tempat Anda berada polisi sudah memberikan keterangan resmi terkait hal ini? Belum ada, Mas. Jadi tidak ada, belum ada keterangan sama sekali dari polisi maupun dari pihak yang lain yang saya mengafirmasi, namun dari yang pandangan mata saya yang tadi memang ketika saya datang untuk yang di JPPS, Jalan Arjuno ini ada tiga korban yang saya saksikan untuk dibawa ambulan. Lalu bagaimana dengan proses pengamanan di sana? Apakah proses evakuasi ataupun proses sterilisasi masih terus berlangsung? Oh, saat ini dilakukan proses sterilisasi, jadi sudah dipasang polis lain, kemudian karena di gereja Arjuno ini ledakannya cukup besar, jadi banyak motor-motor, belasan motor yang terparkir yang didukai milik jemaat ini, banyak yang hingga anggus terbakar, kemudian gedung sebelahnya pun ada beberapa yang terkena ledakan itu hancur, sampai beberapa lantai dua dan lantai tiga gereja pun ada kaca-kacanya yang hancur, maka saat ini sedang dilakukan sterilisasi, semua pihak yang tidak berkepentingan ditarik keluar sekitar sejauh 50-100 meter dari gereja dengan polis lain. Kalau di dua gereja sebelumnya tidak ada teror yang terjadi beberapa hari belakang ini, ataupun beberapa bulan, ataupun beberapa tahun belakang ini, lalu bagaimana dengan gereja di tempat Anda berada saat ini? Apakah sempat ada teror sebelumnya yang terjadi di sana? Setahu saya Surabaya cukup kondusif, Mas. Jadi di sini sepertinya sejauh saya tahu tidak ada, Mas. Tidak ada ancapan, ini tiba-tiba hari ini tiba-tiba tiga gereja diserang, begitu. Oke. Bisa Anda jelaskan kembali, mungkin ada pemirsa yang baru bergabung dengan CNN Indonesia di sini. Sebenarnya seperti apa kronologi kejadian pagi tadi? Padi pagi, yang saya tahu juga informasi dari kawan-kawan jurnalis bahwa ada, pertama ada ledakan di gereja Santa Marieta, gereja Santa Marieta Bercelah di daerah Ngagel. Terus kemudian ketika akan bergeser ke sana, ternyata ada informasi di jalan di Ponegoro, gereja Kesen Indonesia, sehingga saya bergeser ke sana karena posisi saya sangat dekat dengan gereja tersebut. Belum selesai di sana, karena di sana sudah mulai dipasang polis, ternyata ada informasi lain, ternyata di jalan Arjuno, di gereja Pantai Kosta Surabaya ini terjadi ledakan juga, sehingga saya bergeser ke sini. Begitu, Mas. Sebenarnya seperti apa sih suasana ataupun lingkungan di sekitar gereja Pantai Kosta ini, Ganjar? Gereja dua ya, gereja Kesen Indonesia dan gereja pusat Pantai Kosta Surabaya ini berada di jalan protokol utama, Mas. Jadi jalan Arjuno dan jalan di Ponegoro ini jalan besar Surabaya, dilalui banyak kendaraan setiap hari, berjalan-biasa berjalan sangat normal, Mas. Dan ini ada di jalan utama itu tadi. Jadi untuk yang di gereja pusat Pantai Kosta Surabaya ini, dari beberapa saksi yang saya tanya memang edakannya sangat luar biasa, Mas. Karena memang dia menggunakan bom motor itu, sepertinya gitu. Baik, Ganjar. Jurnalis foto CNN Indonesia, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami, dan nanti kami juga akan kembali mengupdate informasi terkini dari sana, dari Anda. Terima kasih, Ganjar. Terima kasih, Ganjar.